Intro Sidang gugatan cerai Nisha Ahmad kepada sang suami Andika Rosadi kembali digelar di pengadilan agama Jakarta Selatan pada 8 Agustus kemari Patut diketahui pula jika adik dari Raffi Ahmad itu memang ngotot ingin mengakhiri bahtera rumah tangga yang ia jalani selama 15 tahun bersama Andika Rosadi Meski tak menjelaskan secara detail terkait alasannya ingin bercerai namun pada kesempatan kali ini Andika sendirilah yang membeberkan alasan Nisha menggugah cerai dirinya Secara terbuka Andika Rosadi mengakui jika dirinya kerap berbohong kepada sang istri dan dari situlah muncul sebuah pemicu di mana Andika dan Nisha kerap terlibat cek cok sampai akhirnya muncul gugatan cerai yang dilayangkan oleh Nisha Lantas seperti apa tanggapan Andika melihat Nisha yang saat ini ngotot ingin bercerai Benarkah demi mempertahankan rumah tangganya Andika siap memperbaiki diri Selamat di dalem namanya sidang ya tegang Tapi alhamdulillah lancar Pihak penguat bawa saksi dari siapa mungkin aku boleh bicara? Ada lah, ada lah, ada orang rumah lah, orang deket lah, dua Satu diantaranya Tidak cek cok angka atau seperti apa? Saya tukang bohong gitu aja lah, laki-laki Ya kalau laki-laki kan pengen bikin istri bahagia jadi kita tutupi dengan kebohongan gitu aja lah Iya kalau cek cok mah biasa lah, semua rumah tangga pasti ada cek cok Masalah apa? Banyak, banyak lah Salah satunya mungkin? Banyak lah, kalau cek cok mah ada aja Ya hal-hal kecil juga bisa jadi cek cok Soal anakkah atau? Enggak, enggak, enggak Anak-anak mah gak pernah bikin cek cok Gak ada Kalau KDRT mungkin saya udah laporin ke polisi kali Coba boleh ditanya deh Orang ketiga juga berarti gak ada ya? Gak ada Nah kalau itu kan kelemahan saya pribadi Jadi mungkin saya memang agak-agak temperament Sebagai laki-laki ya Kita harus memang bisa mengontrol emosi Itu saya akuin sih Apun satu atap tapi sudah tidak satu ranjang? Sudah tidak satu ranjang Tapi saya berusaha untuk bikin nyaman supaya bisa seranjang lagi Kenapa masih serumah gitu akhirnya? Kita semua sayang anak-anak dan saya masih pengen sama-sama gitu Awalnya pasti sedih lah Awalnya saya sedih, ngedrop Tapi alhamdulillah saya punya keluarga yang support semua Anak-anak support semua dan ya termasuk dari mertua, ipar, semua-semua Meski hubungan rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja Diketahui jika Nisha dan Andika kini masih tinggal satu rumah Namun yang menjadi pertanyaan adalah Soal ketidakhadiran Nisha selaku penggugat dalam sidang perceraiannya yang baru saja digelar Entah apa yang menjadi alasan Nisha memilih untuk tidak hadir dalam sidang Namun saat diwawancara secara langsung via telepon Ia hanya meminta doa terbaik untuk proses sidang gugatan cerainya kepada Andika Rosadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita nggak bisa kasih kontur masih lebih jauh karena kita memang nggak tahu Tapi mereka memang masih di sini ya Pak Yang berdua ya Tidak ada pusat ya Pak Halo 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 Seri kak izin Kak aku izin wawancaranya sama Kanisha kira-kira bisa nggak kak? Oh kayaknya belum bisa deh untuk sekarang Hmm terkait tadi kan udah selesai persidangan tuh Kak mungkin statementnya gitu dari Kanisha Oh kayaknya untuk sekarang belum deh Belum bisa ngasih statement deh Hmm belum bisa ngasih statement apa-apa ya kayak Iya Tapi kira-kira mungkin dari kakak sendiri ada doanya mungkin sebagai timnya dari Kanisha Pokoknya yang terbaik aja Pokoknya yang terbaik aja Ada pesan dari Kanisha nggak mungkin untuk teman-teman media gitu Iya minta didoain aja ya semuanya yang terbaik gitu Ada kemungkinan untuk press kan nggak kak mungkin setelah permasalahannya selesai gitu kak? Nanti coba ya kalau misalkan memang memungkinkan Iya Oke siap kak makasih banyak ya kak Oke makasih Maaf banget aku ganggu waktunya Nggak apa-apa Iya sama sorry kak Sorry Oh Sound of Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.